Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Suyati Channel Kali ini saya akan membahas sebuah musibah yang baru saja terjadi Yaitu bis pariwisata yang meluncur bebas tanpa sopir Dari tempat parkir sejauh kurang lebih 100 meter Dan berakhir terjun di sungai sedalam kurang lebih 5 meter Pertanyaannya kok bisa? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut silahkan tonton videonya sampai selesai Baiklah teman-teman pada hari minggu Tepatnya minggu pagi kemarin tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 8 pagi Terjadi musibah sebuah bes pariwisata berwarna merah Terjun ke sungai Awu di kawasan obyek wisata Guji Desa Rembul kecamatan Bojong, Akubatan Tegal, Jawa Tengah Bus pariwisata tersebut membawa rombongan ziarah dari kayu gede serpeng utara Tangerang Selatan Pada saat posisi bus terparkir dan mesin sedang dipanaskan Roda pun sudah diganjal Posisi sopir dan kernetnya saat itu berada di luar bus barangkali sedang ngopi-ngopi ya Sambil menunggu penumpang masuk ke dalam bus Informasinya sudah ada 37 penumpang yang masuk ke dalam bus Tidak disangka-sangka bus meluncur ke bawah tanpa sopir dan akhirnya masuk ke sungai Dari musibah itu ada dua orang diantaranya meninggal dunia Bagi teman-teman yang masih penasaran mengapa bus pariwisata tersebut bisa meluncur sendirian Berikut ini hasil investigasi dan penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Pemeriksaan KNKT dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Untuk hasil sementaranya sebagai berikut Rim tangan berfungsi dengan sangat baik terbukti saat dilakukan pemeriksaan di TKP Posisi handbrake mengunci Hal ini mematakan anggapan bahwa bus meluncur karena ada anak kecil yang memainkan handbrake Terbukti lagi saat evakuasi bangke bus roda tidak berputar atau terkunci Posisi saat parkir berada di tanah dengan kemiringan 23-28% Sementara kemampuan rem hanya bisa menahan beban dengan kemiringan maksimal 18% Kontur tanah di area parkir kondisi gembur sehingga ganjal roda lebih mudah amblas Saat bus parkir sebelum meluncur kondisi mesin hidup sehingga ada ketaran dan bus sudah terisi 37 penumpang Otomatis akan menambah beban dari bus Itu hasil sementara penyelidikan dari KNKT Namun demikian pihak KNKT akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium ATPM mobil tersebut Jadi itu saja teman-teman mudah-mudahan video seingat ini bermanfaat Kalau ada salah saya mohon maaf Jangan lupa support terus channel ini biar cepat berkembang dan bermanfaat untuk orang lain Terima kasih Terima kasih